Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu wuduh sunnah sebelum mandi besar Bukan wuduh untuk Itu wuduh sunnah Itu wuduh untuk mandi besar Ada pun wuduh nanti Bisa digantikan oleh mandi besar Artinya kalau orang mandi besar Gak usah wuduh lagi Biarpun tadinya gak wuduh sebelumnya Karena apa? Ada wadah gede Namanya hadas akbar Ada wadah kecil Namanya hadas ashur Kalau kita angkat yang gede Yang kecil ke Enggak angkat Seperti itu Tapi bukan berarti wuduhnya Sebab memang ada mengatakan Wuduh Itu pengatakan Maka itu dikatakan lemah Wuduhnya mandi itu nanti Akan menggantikan wuduhnya nanti Setelah mandi Enggak Berarti nanti wuduh bisa menjadi wajib nanti Kan enggak? Wuduhnya mandi Wuduh mandi sunnah Di dalam mandi adalah wuduh Dan itu bukan wuduh nanti Enggak Kalau nanti setelah mandi besar Terangkat wuduhnya Terangkat hadas kecilnya juga Jadi terangkat dengan catatan Tentunya Waktu dia mandi besar Dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan Mohon maaf Tidak menyentuh kemaluannya Tidak buang angin Jadi Kalau mandi besar seperti itu Maka wuduhnya terangkat Enggak usah wuduh lagi Seperti itu Wallahu a'lam Bistawa Terima kasih telah menonton!